Kita akan bisa fokuskan di satu kelompok organisme besar, misalkan ikan dalam hal ini. Kemudian kita ambil, ini ibar kata sampelnya, sampel semua DNA-nya. Kemudian kita amplifikasi, sehingga kita menargetkan hanya beberapa sekuens yang ada dalam satu sampel. Kemudian kita sekuens, biasanya kita pakai NGS. Kemudian nanti, finally, kita dapatkan biodiversity ini, ini biasanya kita sebut gitmap. Heatmap, jadi mapping panas. Tapi intinya ini adalah gambaran biodiversity dalam setiap sampel yang kita dapat, kita kumpulkan. Nah, apa sih kurang lebih bedanya DNA barcoding dengan meta barcoding? Ini kurang lebih, jadi kalau DNA barcoding itu, biasanya single species atau single organisme yang kita deteksi. Jadi, dari setiap organisme pasti akan muncul seapa? Dengan menggunakan marker tertentu, dia akan muncul fingerprint-nya, sehingga kita bisa barcode. Oh, sehingga kita bisa mengetahui, katakanlah ikan ini adalah spesies A, based on marker, mitochondrial DNA 1, misalkan seperti itu. Nah, kalau meta barcode, ini barcoding, jadi finally kita dapatnya single species, gitu ya. Nah, kalau meta barcode itu kumpulan, jadi kita sampelnya juga kumpulan, gitu. Nah, nanti hasilnya juga kumpulan. Jadi, kumpulan dari beberapa atau banyak organisme dalam satu sampel. Jadi, kurang lebih perbedaan dasarnya seperti itu. Nah, kenapa sih kita melakukan, apa kita menggunakan meta barcoding? Ini ada tendensi bahwasannya, dan ini based on research, bahwasannya cost, gitu ya, atau biaya, atau anggaran, atau budget ya, untuk melakukan sequencing, itu tendensinya adalah semakin menurun setiap tahun, gitu. Jadi, semakin banyak kita sequencing, itu kita lebih untung, ibaratnya seperti itu. Karena, apa namanya, tendensinya itu semakin menurun harga atau cost dari sequencing-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi, apa namanya, kembali ke sini. Kalau kita punya kumpulan, apa namanya, ibaratnya kita sekali jalan itu banyak, banyak organisme yang kita, apa, kita sequence, maka akan lebih menguntungkan, gitu. Jadi, karena, apa, tendensinya seperti ini. Jadi, cost-nya itu semakin, apa, semakin ke depan, itu tendensinya semakin menurun, gitu. Cost untuk sequencing-nya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Karena teknologi juga mungkin sudah lebih berkembang saat ini, daripada tahun-tahun beberapa, mungkin satu atau dua dekade sebelum ini, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, apa yang saya, apa, informmental di ini. Nah, kita fokus sekarang ke, apa namanya, materi yang akan saya prosesikan terkait dengan riset saya. Jadi, riset ini sebenarnya, apa, riset master saya, yang kemudian kita tambahi dan kita analisis lebih lanjut datanya, kita tambahin datanya, kemudian kita analisis lebih lanjut, sehingga kita publikasikan. Nah, tesis saya, tesis master saya sendiri itu sudah ada di repository jurnali UCLA. Kalau Bapak-Ibu ingin mengakses, silahkan, ini free. Eh, kayaknya linknya salah, deh. Nanti saya coba perbaiki, ya. Intinya adalah, judulnya adalah By Diversity and Distribution of Marine Fish in Indonesia Informed by Informmental DNA. Kayaknya linknya kurang tepat, ini. Nanti coba saya perbaiki. Kemudian, nah, ini adalah publikasi dari tesis master saya, yang saya publikasikan di jurnal Informmental DNA. Sudah accepted with manner of vision. Kemudian, tapi untuk sementara, press release-nya ada di Viorix. Apa ya? Viorix. Viorix, ini. Kalau ini linknya kayaknya sudah benar. Begitu, kurang lebihnya. Nah, apa sih latar belakang? Kenapa saya melakukan riset Informmental DNA, gitu ya? Molekular analysis of Informmental DNA has been available. Jadi, tadi saya sampaikan, awalnya itu, metode ini itu dikembangkan oleh teman-teman mikrobiologis, khususnya mikrobiologi tanah sebenarnya. Kemudian, ini sudah berkembang, gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan Informmental DNA itu untuk memonitor marine biodiversity. Tapi, sementara ini, juga metode ini masih sangat terbatas. Artinya, masih belum banyak digunakan orang, gitu. Padahal, sebenarnya metode ini sangat promising, gitu ya. Sangat menjanjikan, gitu. Tapi, apa namanya, mungkin pengetahuannya belum nyampe, gitu. Jadinya, mungkin belum banyak yang mengetahui hal ini. Makanya perlu, perlu apa namanya, sosialisasi lebih lanjut, gitu ya. Diinformasikanlah ke teman-teman, gitu. Gampangnya seperti itu. Kemudian, adanya keterbatasan pengetahuan mengenai spasial distribution dari marine vertebrates, khususnya ikan di Indonesia, ikan karang, gitu ya. Nah, riset ini sendiri bertujuan untuk melihat apakah Informmental DNA metode ini efektif digunakan di region yang kita, yang exceptional biodiversity. Artinya, maksudnya adalah kita negara mega biodiversity, apakah e-DNA itu cocok dan efektif, gitu ya, untuk dipakai dalam hal monitoring bio-diversity di Indonesia, contohnya, seperti itu. Eh, salah. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ingin tahu apakah e-DNA ini bisa meng-capture, bisa menangkap, ya. menangkap dan memperlihatkan fish by fish diversity, dan kemudian kita coba untuk compare dengan traditional survey method. Dalam hal ini adalah visual census method, gitu ya. Nah, termasuk apakah ada kemungkinan kita bisa mendapatkan rare dan cryptic taxa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga, sebenarnya ini tambahan, ya. Bukan tujuan utama, tapi ini ingin melihat apakah environmental DNA ini dari hasil yang akan kita peroleh nantinya bisa menunjukkan bahwasannya metode ini cost-effective, gitu ya. Jadi, relatif lebih murah dibandingkan dengan dan mungkin lebih lebih, apa ya, applicable dibandingkan dengan metode visual census, gitu. Di mana diharapkan metode ini nantinya bisa men-support marine conservation, gitu. Kemudian metode riset yang saya lakukan. Jadi, ada saya sampling di tiga wilayah yang berbeda. Yang kita tahu semua bahwasannya eh, sorry. tiga seascape, ya. Dalam hal ini outside coral triangle, kemudian lower biodiversity regions, dan high diversity regions. Jadi, ada tujuh lokasi di Aceh dan Batam Bintan. Ini yang mewakili outside coral triangle. Kemudian derawan dan wakatobi. Ini yang ada di Indonesia tengah, gitu ya, kurang lebihnya. Itu yang mewakili, tapi dia di luar coral triangle. yang mewakili lower biodiversity yang mungkin relatif lebih rendah. Nah, ini yang di Indonesia Timur yang kita bisa mengasumsikan area yang memiliki higher biodiversity, gitu. Kemudian, yaitu di Lembeh, kemudian Ternate, Lembeh itu di Bitung, ya. Sulawesi Utara. Ternate dan Raja Ampat di Papua. Ada tiga belas sites. kemudian saya mengambil air, yang saya ambil adalah sampel air di ekosistem terumbuk arang. Kurang lebih dengan kedalaman antara 10 sampai 15. Kenapa 10 sampai 15? Karena disinilah lokasi saya banyak menemukan terumbuk arang. Jadi, saya sama ratakan, gitu, kurang lebihnya antara 10 sampai 15 meter di bawah terumbuk arang. Dengan diving, gitu. Kemudian yang saya ambil adalah sampel air. Kemudian difilter menggunakan Sterifax. Nama filternya Sterifax filter, produknya Meliport. Dengan port size-nya 0,22 mikrometer. Kemudian untuk DNA extraction, saya pakai dari Kiagen, DNA blood anti-sukit, seperti teman-teman yang mungkin pakai untuk DNA barcode. Sama persis dengan sedikit modifikasi yang ada di volume reagennya. Kemudian ada kita buat beberapa blank, positif control, dan non-template control juga kita buat. Kemudian untuk DNA amplification, kita targetnya, kita menggunakan marker 12S, mitokondrial DNA, rRNA. Kemudian kurang lebih panjangnya hanya 170 base pair. Nah, inilah karakter dari environmental DNA. karena memang dia itu sangat pendek, relatif pendek, kalau kita mungkin barcode itu sampai 600 base pair, kalau ini sangat pendek, tetapi dia justru targeted, sangat spesifik menargetkan species yang memang bisa teramplifikasi. Dan ini primernya itu sangat universal, karena dari sampelnya saja sample air, makanya kita tidak bisa menggunakan primer yang spesifik. Kemudian kita buat triplicate, jadi tiga kali ulangan, kemudian dipooling, kemudian di kuantifikasi, kemudian kita buat yang amplifikasinya itu ada satu di amplifikasi awal atau PCR pertama, dan PCR kedua ketika library fragment. Ini gambaran lokasi samplingnya, ada di Aceh, Batam, Bintan, Derawan, Pakatobi, sebenarnya ini masih sudah masuk Coral Triangle, cuman kita masih yang ada di luar, agak mendekati tengah, Indonesia tengah. Ini yang ada, benar-benar yang ada di sentralnya Coral Triangle, yaitu Lembeh, Ternate, dan Rajampak. Kemudian, ini lokasi samplingnya, ini sebenarnya adalah video YouTube, tapi tidak saya linkkan di sini, karena terlalu besar filenya, jadi nanti kalau teman-teman tertarik, apa sih isinya, bisa klik YouTube ini, ini isinya adalah video yang menunjukkan bahan-bahan samplingnya itu apa saja, preparasinya seperti apa, divingnya seperti apa, pengambilan sampel ketika diving seperti apa, kemudian filtrasinya seperti apa, hingga sampai proses filtrasi. Nah, kalau lebih mudahnya, buka YouTube, klik aja idna underscore methods underscore bahasa, pasti ketemu video ini. Ini saya buat sendiri, jadi ini suara saya, tapi yang ada modelnya itu teman saya yang PhD di satu lab, yang menunjukkan saya yang pengisi suaranya, kurang lebih seperti itu. jadi kalau teman-teman tertarik, silahkan akses YouTube, klik aja idna underscore methods underscore bahasa, pasti ketemu video itu. Ada detail bahan-bahan sampling yang saya gunakan untuk dalam riset ini. Kemudian, di sini, ini juga informasi, kita juga membandingkan visual census method dengan idna method. Ini maksudnya adalah gambaran e-DNA, kita bandingkan nantinya, jadi seberapa apa namanya, seberapa efektif ya, seberapa kuat environmental DNA bisa meng-cover data dari visual census. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis dulu di kolom chat, nanti kita bisa diskusikan. Jadi, kemudian setelah kita buat PCR, kita amplifikasi, kita kuantifikasi, kemudian kita buat library prep-nya. Kit yang saya gunakan pakai Illumina, maksudnya juga pakai Illumina MySeq, platformnya MySeq. Kemudian, pakai NGS MySeq platform, menggunakan 300 base pair. Setelah masuk sequencing, sequencing-nya saya, beberapa ada di UCLA dan UC Berkeley, saya lakukan di sana. Kemudian, untuk pipeline, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di bawah. Jadi, ini sekilas mengenai pipeline. Setelah kita mendapatkan FASTAQ sebagai keluaran dari mesin NGS, kemudian, file FASTAQ tersebut masuk ke pipeline. Nah, pipelinenya dinamakan sebagai anak kapa. Ini adalah produk dari teman-teman UCLA dan beberapa UC yang lain. Anak kapa, detailnya lebih lanjut nanti ada di bawah. Kemudian, ini beberapa apa yang terjadi, apa yang dilakukan anak kapa terhadap file FASTAQ. Jadi, dia creating novo sequence reference library, kemudian, pakai dada tool untuk apa namanya, QC, quality control-nya. Kemudian, denoising menghilangkan noise-noisenya dan error. Kemudian, bot itu untuk assign taxon-nya dengan pendekatan BCLA, BASTAQ, less common conscious law. Kemudian, sampai akhirnya ditemukan, didapatkan ASV, ASV itu amplicon sequence variance. Kemudian, statistic analysis-nya, kita menggunakan ART dengan beberapa packages, contohnya Vilosik, DevTools, Vagans, dan lain-lain. Nah, ini adalah publikasi dari pipeline anak kapa, sudah dipublikasikan. Kemudian, untuk pipeline yang lain, yang kita buat juga, itu namanya PUMA, ini khusus untuk mikrobia dengan marker 16SRNA, mitochondria ini. Mungkin teman-teman kalau tertarik membaca, silahkan, anak kapa toolkit pasti ketemu di Google Schooler. Kemudian, nah, ini GitHub-nya, untuk apa namanya, kalau apa yang tertarik, silahkan akses GitHub-nya, situ ada informasi mengenai pipeline ini, dibuat teman teman si Emily dari UCLA. Kemudian, ini, jadi, apa sih yang terjadi dengan anak kapa, ya? Yang terjadi dengan anak kapa adalah, pertama, ketika kita memasukkan Fastakio ke dalam pipeline anak kapa, jadi, si anak kapa itu membuat apa ya, sorry, membuat reference library. Nah, cuma perlu diketahui, bahwasannya, reference library yang dibuat oleh si anak kapa ini, melalui namanya Crux, creating reference library using existing tools, itu bukan di-download, dan download-nya itu disimpan, tidak seperti itu, tapi kita sistemnya retrieve, jadi kita download, kemudian kita pakai datanya, kemudian kita kembalikan lagi, ke jinden, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi, ini input-nya primer, primer, kemudian amplikon size in bare face, intinya adalah primer dan pasta queue file yang kita dapatkan dari mesin NGS, kemudian kita juga butuh database dari semua gene bank, tidak hanya NCBI, tapi juga kita pakai EMBL, kemudian gene banking lain, termasuk juga BIO, Bolt, kemudian DDBG juga dari Jepang, kita pakai. Dan beberapa database, kita juga dalam publikasi kita juga menggunakan database dari Moria. Moria itu satu kepulauan di Pasifik Selatan, apa namanya, yang juga sudah beberapa database dari itu kita pakai untuk membuat reference library. Kemudian masuk ke Krux, kemudian beberapa package di blast, dibuka kembangnya, fastlucky-nya dibuka, kemudian di blast, kemudian apa namanya, hingga dicocokkan, assigning dengan database itu intinya. Kemudian dengan beberapa apa namanya, package di dalamnya. ketika running anak apa. Kemudian step selanjutnya, yaitu QC. Jadi, setelah assigning selesai, QC-nya adalah dari sequence-sequence yang sudah di-assigning itu tadi, itu akan muncul beberapa jenis sequence. Ada yang forward reversenya itu cocok, match, kemudian ada yang dia match hanya di sebagian, hanya mungkin kurang dari sekitar 30%. Jadi, match tapi istilahnya tidak match benar. Ada yang forward-nya sendiri, reversenya sendiri. Nah, itu kita pisahkan itu semua. Jadi, yang kita pakai itu yang benar-benar match antara forward dan reversenya. Nah, kemudian juga kita menghilangkan apa namanya. Ini inputnya adalah hasil fasta queue, kemudian illumination sequence adapter, tadi masih di sini, masih di, setelah di, ini masih di tahap crux tadi, kemudian masuk ke data 2 untuk QC-nya. Data 2 ini apa namanya, semacam package juga di R. Jadi, mostly kita pakai R di pipeline anak kapal. Dan python. Kemudian sampai akhirnya dipisahkan, gitu ya, dipisahkan antara ini ada yang merge, ada yang apa namanya, dan nggak merge, gitu ya, kita pisahkan, ada yang merge, pair, read, unmerge, dan segala macamnya, forward, reverse-nya yang nggak un-pair, jadi nggak berpasangan, gitu. Kemudian, apa namanya, kita juga meremove kimeras, beberapa sequence yang pengganggu, yang tidak menjadi target kita yang kadang juga masuk di situ, gitu. Kemudian, apa namanya, dan akhirnya, setelah di QC, kita masuk ke, nah, ini classifier menggunakan body 2 dengan, tadi, by science, by science and store pendekatannya. Untuk assigning ke arah taxonomy, artinya, kita mengesan sampai ke level species, gitu. Nah, finally, dengan, apa namanya, proses boot itu, kemudian, finally, kita mendapatkan taxonomy tabel. Taxonomy tabel itu isinya adalah list of species, gitu ya, yang terassign, dan sudah mengalami proses QC, tadi, kemudian, apa namanya, akhirnya sampai ke level tertentu, jadi, nggak semua yang keluar di taxonomy tabel ini adalah sampai ke level species, karena belum tentu sequence yang kita dapatkan itu bisa terassign sampai ke level species. Jadi, ada beberapa yang cuma sampai level genus, family, gitu ya, kemudian ordo bahkan seperti itu. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat saja. Oke, nah, kita untuk visualisasinya, setelah kita mendapatkan apa namanya, taxonomy tabel tadi, kita menggunakan RStudio. Ini dia pakai R lah, ini contoh visualisasi script-nya. Nah, apa sih hasilnya? hasilnya di kita mendapatkan sekitar 4146 amplicon sequence varian yang terdiri dari atau terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok teleostei atau ikan bertulang keras, kemudian elasmobrans atau ikan bertulang lunak, yaitu hiu dan pari. Jadi, sekitar 2.300 ASV ada di ikan bertulang keras, kemudian sekitar 1.700 sun ASV ada di hiu dan pari. Kemudian untuk sampai ke level spesies, itu ada sekitar 2.300 an ASV yang ter-assign hingga sampai ke level spesies, jadi sekitar setengahnya, kurang lebih setengahnya, 50%. Kemudian kalau kita melihat assigning sampai level genus, itu ada sekitar 400 ASV yang ter-assign sampai level genus, level family 66, level ordo, bahkan ada yang hanya sampai level kelas, 14 ASV. Nah, ada juga yang dia itu, walaupun dia sudah keluar dari QC tadi, dia itu nggak jelas juga ini. Jadi, dia juga nggak ter-assign apapun, tapi dia keluar juga. Karena biasanya ini sekuensnya bagus, kita kan juga punya confidence rate untuk di dalam QC-nya, kita bisa tentukan itu. Nah, jadi, yang dia nggak masuk level apa ya, istilahnya level takson manapun, itu ada sekitar 1.230%-nya. Jadi, kurang lebih kita mendapatkan data sekitar 50% dari 55% lah ya, dari, dari apa namanya, dari total, total apa ini, dari sampel, yang semua sampel yang kita dapatkan. Kok cuma 55%? Mungkin ada yang bertanya seperti ini ya. Nanti jawabannya ada di selat berikutnya. Oke. Nah, dari situ ada sekitar 642 unique spaces yang yang representing 300 atau menunjuk apa, merujuk pada 333 genus dan 102 family untuk marine terrestris. Jadi, untuk ikan-ikan bertulang keras. Kemudian, untuk ikan-ikan hiu dan pari ada 20 unique species 16 genus apa namanya 10 family. Nah, mungkin ada yang bertanya apa itu unique species. jadi dalam kajian informantal DNA, unique species itu bukan yang mungkin kita pikirkan, kita bayangkan species unik atau apa gitu ya. Bukan. Tetapi, unique species ini adalah species ASV yang dia bisa ter-assign secara meyakinkan itu sampai ke level species. Jadi, benar-benar dia ter-assign itu sampai ke level species. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kita bisa ada threshold-nya. Jadi, kita juga bermain, jadi ketika kita meng-assign ke level species itu, apa namanya, kita menggunakan threshold, jadi biasanya kita menggunakan 60% confidence rate-nya untuk meng-assign ke level species. Kenapa? 60%. Karena kalau terlalu besar, nanti dapatnya cuma sedikit species yang terdeteksi. Tapi, kalau terlalu kecil, jadi tidak meyakinkan juga threshold-nya. Kalau confidence rate-nya terlalu kecil, persentasenya itu tidak meyakinkan juga sampai ke level species. Tapi, kalau terlalu tinggi, dalam artian kita yakin benar, itu nanti species-nya juga tidak terlalu banyak kita dapatkan. Karena, kita akan missing beberapa sequence yang memang sedikit banyak, misalkan contoh 1-2 base setelahnya itu beda. Jadi, makanya kita menggunakan rata-rata sekitar 60% untuk confidence rate-nya. Nah, yang unique species ini terkait dengan sequence itu, itu benar-benar ter-assign hingga level species. Makanya, kita sebutnya unique. Karena, memang dia, kita yakin bahwasanya itu benar-benar ter-assign ke level species. Kurang lebih seperti itu. Jadi, bukan species unik, misalkan kayak apa namanya, cryptic species, apa-apa, bukan. Tetapi, ini bisa dianalogikan sebagai species biasa, tetapi, kita istilahkan sebagai unique species, di mana kita, istilah ini mengacu pada ISC yang benar-benar bisa ter-assign hingga level species dengan confidence rate yang kita pakai. nah, ini adalah top raw data kurang lebih seperti itu ya. Jadi, di setiap lokasi sampling, ada 7 di sini. Nah, yang paling tinggi memang ada di Raja Ampat kurang lebih dan apa namanya ASV yang paling banyak ya. Sampai terdeteksi. Nah, totalnya tadi ada 4.000 ya. Jadi, ini ada beberapa ASV yang overlap. jadi makanya kurang lebih di Raja Ampat ada sekitar 1.700 ASV yang terdapatkan. Kemudian di Western Indonesia, di contoh di Batam Bintan ada 196 ASV. Nah, kemudian ini apa namanya tapi species yang teridentifikasi kalau kita lihat di sini, Raja Ampat ini lebih rendah daripada di Batam Bintan. Itu kenapa nanti jawabannya ada di belakang. Gitu. kemudian khusus untuk Raja Ampat, nah ini kita membandingkan tadi yang saya bilang di awal, kita juga membandingkan antara visual census dengan apa namanya, data dari Informmental DNA. Di sini ada data total ASV, jadi kita fokus membandingkan itu di Raja Ampat, karena kita istilahnya pertama, reason-nya adalah atau alasannya adalah data visual census yang kita dapatkan dan itu lengkap. ini berkata kita bisa bisa meyakini data itu adalah data dari Raja Ampat. Nah, kemudian kita coba untuk melihat lebih detail ke setiap spot yang ada di Raja Ampat yang kita sampling. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Nah, jadi di sini memang kelihatan di beberapa lokasi, di sebagian besar lokasi ini, Environmental DNA itu tidak bisa meng-cover data dari visual census. Kurang lebih contohnya misalkan di Anita Garden, itu kita hanya mendapatkan 60 spesies dari dibandingkan dengan visual census yang ada sekitar 218 spesies. Tapi di beberapa tempat yang lain, contohnya di Kaguistrait, Environmental DNA itu unggul. Nah, Kemudian di visual censusnya lebih rendah. Tapi secara umum, Informal DNA bisa meng-cover kurang lebih separuh atau mungkin lebih di beberapa set ya, apa namanya, dari coveran visual census. Ada juga beberapa spesies yang overlap di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sangat menarik. Jadi, apa namanya, nanti alasan-alasan kenapa kok seperti itu ada di discussion, nanti kita diskusikan. Ini kurang lebih hasilnya seperti itu. Nah, ini tampilan atau visualisasi dari Alpha Biodiversity yang kita lihat per site, per lokasi, per region gitu ya. Kemudian kita, ini contohnya misalkan nampak di sini, misalkan di Raja Ampat, total ASV atau rata jumlah ASV per site itu relatively dan signifikan berbeda dengan di Batam Bintan. kemudian ini pendapatan jumlah ASV yang didapatkan. Nah, ini sebagai pembanding juga, ini yang sangat, saya juga cukup kaget juga ketika dibandingkan dengan data dari Southern California. Itu belum apa-apanya gitu. Di sini ASV-nya, ini padahal Southern California itu dari mulai Oregon di utara sampai San Diego di Selatan. Jadi, ini data dari Southern California eh, sorry, berarti dari apa namanya bukan dari Oregon berarti dari perbatasan dengan Oregon kemudian sampai ke San Diego. Nah, datanya ini ASV-nya cakupanya cuma kurang lebih hanya separoh dari Raja Ampat. Padahal site di Raja Ampat itu saya cuma ada beberapa site tadi itu kan ya. Kalau dilihat di sini, eh, salah. Kalau dilihat dari tabel ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, cuma 8 set di Raja Ampat itu datanya melebihi apa namanya sepanjang sisi selatan California. Gitu ya. Ini luar biasa. Inver apa coverage dari ASV di Raja Ampat dibandingkan dengan data. Karena memang ini kan di temperate region ya. memang kita ketahui semua biodiversinya kan mereka rendah gitu ya. Tapi biomassnya yang mereka tinggi gitu. Jadi ya, ini real data dan real fakta bahwasannya memang di temperate region itu memang rata-raba itu lower biodiversity. kemudian kemudian ini yang lain ya. Ini pembandingan dengan yang lain. Ini membandingkan total ASV-nya. Ini membandingkan ASV persample-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini apa namanya data tagi, data temuan ASV dan segala macamnya itu kita coba ekstrapolasi. Kita ingin melihat dari gambar ini kita ingin melihat set biodiversity saturation-nya. Nah, ini kalau kita lihat kalau kita persample jadi jumlah sampel-nya gitu ya kalau ini jumlah sites-nya ini benar-benar ketika di ekstrapolasi itu belum sama sekali mencapai level saturation. inilah yang istilahnya nanti di belakang kita akan diskusikan efeknya apa dari kita tidak mencapai nilai saturation itu. Nah, tapi di sini ini kalau jumlah kita melihat jumlah sampel dibandingkan dengan sampel coveragenya. Nah, ini yang mungkin mendekati itu hanya yang sampel dari batam bintang. nah, batam bintang. Jadi, jadi dia mendekati saturation ini artinya sampel yang kita kita ambil gitu ya, jumlahnya itu sudah cukup untuk merepresentasikan atau menunjukkan biodiversity total yang ada di region tersebut. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi, sampai dia mendekati saturation itu artinya tidak diperlukan lagi sampel untuk dia mencapai nilai saturation tadi itu. Nah, jadi kalau lihat dari sini, di batam bintang itu hampir mencapai nilai saturation. Ini menunjukkan bahwa jumlah sampelnya itu cukup. Nah, tapi yang lain itu belum put-putnya kalau orang Jawa bilang belum apa-apanya gitu, belum mencapai nilai saturation. Nah, ini menjadi informasi yang sangat berharga untuk studi informantality ini di Indonesia. Kenapa ternyata jumlah sampel itu sangat berpengaruh terhadap coverage biodiversity di suatu region. Ketika kita menggunakan environmental DNA. Kita juga harus berasumsi bahwa rasanya region yang kita sampling itu kan memang high biodiversity jadi otomatis logis ketika kita ketika dibutuhkan lebih banyak sampel untuk meng-cover semua biodiversity di region yang memiliki level biodiversity yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beta biodiversity-nya. Jadi, apa namanya, dari semua region kita bandingkan biodiversity-nya ternyata batam bintang itu terpisah. Apa namanya, sangat berbeda gitu ya. Dibandingkan dengan wilayah yang lain. Ini istilahnya bercampur gitu ya. Misalkan Raja Ampat dia ada di cluster sendiri tapi otomat biodiversity-nya bercampur gitu. Kemudian ini dari lembeh straight dia punya cluster sendiri tapi secara umum dia sama dengan istilahnya heterogen eh homogen gitu ya. Kalau disini batam bintang itu apa namanya, dia terpisah sendiri cluster-nya. Jadi, artinya ini menunjukkan bahwa saya memang ada komunik tersendiri biodiversity community yang terbangun di wilayah Batam dan Bintang. Oke. Kemudian, ini hal baru mungkin buat teman-teman ya, yaitu zeta diversity. Apa itu zeta diversity? Yaitu, kita ingin melihat measure the degree of overlap between any sets of cross atau greater observed communities. Jadi, kita ingin melihat level overlapping biodiversity tapi dia across community gitu. Bahkan across sample, across sampling strata. Ini penting untuk teman-teman yang memang fokus di ekologi kemudian ingin melihat perubahan komunitas seperti itu. zeta biodiversity itu bisa dipakai di sini. Ini belum umum dipakai secara umum. Tapi ini sangat apa namanya dia promising untuk melihat apa ya istilahnya overlapping community dalam suatu ekosistem seperti itu. Nah, ini kita pakai juga di sini. Jadi, dia allows atau dia mengkalkulasi diversity matrix gitu ya partikulari dengan apa difokuskan pada skill dan shape of community turnover. Jadi, perubahan komunitasnya seperti apa. Nah, kemudian matrixnya itu apa? Apa yang diukur di dalam zeta biodiversity yaitu zeta diversity decay. Kemudian species retention rate. Nah, itu mengukur decreasing number of shared parks. Jadi, melihat atau mengukur perubahan atau berapa banyak taksa yang dia sharing. Kemudian, bagaimana perubahan struktur komunitasnya. Kemudian, apakah lebih banyak spesies yang overlap. Apakah komunitas itu dia berubah total atau bagaimana. Ini pentrix ini yang akan mengukur. Nah, keywordnya adalah high number zeta diversity-nya. Jadi, ada number-nya, ada level-nya. Itu menunjukkan dia itu decay-nya itu slower. Istilahnya apa ya, decay itu bisa dibahas mudahkan. Itu adalah kehilangan. Kehilangan apa namanya, kehilangan spesies-nya itu slower. Jadi, lebih lambat. Kemudian, kecepatan dia untuk mempertahankan atau menyimpan spesies dalam suatu ekosistem itu relatif lebih tinggi. Kalau dia decay-nya slower, berarti penangkapan atau penyimpan spesies-nya itu lebih tinggi. Kemudian, otomatis dia perubahan komunitasnya juga rendah dibandingkan dengan antarsight-nya. tapi overlap spesies-nya itu juga lebih tinggi. Jadi, ini konsekuensinya. Kemudian, dia otomatis karena dia overlap, berarti sharing overlap per set. Jadi, setiap set itu mungkin ada spesies yang sama. Itu lebih tinggi dibandingkan ketika higher number of zeta diversity-nya itu tinggi. Kemudian, lebih banyak juga spesies yang sharing. Jadi, karena overlap lebih banyak, pasti spesies sharing-nya antarsight-nya juga lebih banyak. Jadi, kata kuncinya di situ. Nah, ini hasilnya dari kita. Yang paling tinggi di sini, itu ada zeta diversity number-nya itu ada di batam dan bintang. Itu, dia mengindikasikan decay rate-nya itu rendah. Itu ya. Jadi, tapi retention rate-nya itu tinggi. Jadi, dia masih mempertahankan komunitasnya. Nah, makanya tadi, kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, itu dia assigning biodiversity-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan di set yang lain, di region yang lain. Bahkan dibandingkan dengan raja 4. Artinya, kalau kita lihat di sini, di raja 4 itu dia cenderung rendah, bahkan sampai mendekati 0. ini artinya spesies perubahan komunitasnya itu sangat tinggi di raja 4. Nah, ini menunjukkan memang apa ya, istilahnya kompleksity dari ekosistem di raja 4 itu sangat tinggi. Makanya biodiversinya juga tinggi di sana. Ini per size, ini per kalau kita bandingkan per sample. kemudian, nah, ini retention ratenya. Jadi, kalau tadi ini adalah decay rate-nya, atau apa namanya, zeta diversity decay-nya, kalau ini adalah retention ratenya. Jadi, dia sejalan yang di Batang Bintan. Bahkan, ini masih menunjukkan nilai yang terus meningkat. Jadi, ketahanan komunitasnya ini sangat tinggi di wilayah Batang dan Bintan. Tapi, otomatis kompleksitas dari komunitas yang ada di ekosistem terbukaran di Batang Bintan itu lebih rendah. Kompleksity-nya. Jadi, retention F ini, ini zeta biodiversinya sangat menarik untuk di dikaji lebih lanjut. Mungkin belum banyak yang memakai pengukuran ini. di kajian ekosistem. Oke, sampailah kita ke discussion. Panjang ya result-nya. Tapi, kalau ada pertanyaan, nanti ini kurang lebih ada tujuh pertanyaannya. Nanti saya coba akan kita diskusikan satu-satu. Nah, inilah hal-hal tadi itu kenapa sampai seperti itu ternyata di sinilah hasilnya. jadi kita ternyata kita melihat yang di ekstrapolasi tadi ya. Jadi, kita ada limitation database kenapa kita nggak sampai saturation gitu ya. Database have a limited number of sample from high diversity region like Indonesia. Jadi, database yang ada di Jinbank, sequence database untuk membangun reference library itu masih sangat kurang. untuk biodiversity yang memang dari Indonesia. Kemudian, jadi inilah yang istilahnya kita menduga ada limitation database. Jadi, kita masih punya PR nih sebenarnya teman-teman yang di biodiversity untuk mengunggah mengupload lebih banyak database ke Jinbank. Ini agak cepat aja ya, mungkin waktunya terbatas. Kemudian, EDNA research yang ada di Indonesia juga frequent lebih sering di apa namanya apa ya, lebih sering di dikerjakan di lower biodiversity region gitu. Artinya, dan masih sangat terbatas di higher biodiversity region. Artinya, di sini, studi informal mental DNA secara umum itu masih banyak dilakukan di wilayah temperate wilayah ekosistem temperate yang punya level biodiversity lebih rendah dibandingkan dengan lokasi atau region-region yang dengan biodiversity lebih tinggi. Jadi, masih sedikit research environmental DNA di sana. Kemudian, biodiversity research juga masih difokuskan, artinya, kalau kita mau lihat biodiversity itu lebih banyak kita sampling-nya itu di wilayah yang memang tinggi. Memang itu menarik, gitu ya. Tapi, dari studi ini, kita juga butuh studi-studi yang meng-cover lower by diversity region, semuanya Batam Bintan dan termasuk Aceh juga di sini. Kemudian, tadi dibandingkan dengan visual census ya, apa namanya, IDN itu meng-cover kurang lebih sekitar 50% atau bahkan ada beberapa set yang lebih gitu ya. Tapi, yang paling, dari hasil itu kita melihat bahwasannya metode yang paling tepat untuk diimplementasikan yaitu combining atau kombinasi dari informatal DNA dan visual census. Artinya, kita memonitornya, kita fokusnya di informatal DNA untuk monitoringnya, cuman kita perlu untuk meng-cross-check ulang dengan data visual census. supaya nantinya ketika ada yang tidak terdeteksi oleh e-DNA tapi terdeteksi oleh visual census dan sebaliknya, lebih saling menambahkan atau sama lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini, untuk studi e-DNA tadi ya, dari nilai saturation tadi itu juga melihat jumlah sampelnya kurang. Jadi, memang ini temuan yang sangat penting dalam studi ini jadi ketika kita mau melakukan e-DNA studies atau e-DNA research di area atau region yang punya high diversity ecosystems, itu jumlah sampelnya harus lebih banyak. Artinya, samplingnya harus lebih intens. Kemudian, nah ini di studi kita, amountnya itu lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas. Karena sampling yang saya lakukan itu cuma kurang lebih tiga hari. Kurang lebih di Raja Ampat tiga hari di Darawan tiga hari dan segala macamnya. Jadi, yang di Raja Ampat itu, itu bisa sampai setahun. Jadi, memang tidak bias sekali. Nah, otomatis data yang diperolehnya juga lebih banyak. Dan yang melakukan siswa census, Gary Allen, itu bahannya orang ikan untuk ikan laut. Jadi, memang dia sudah sangat ekspert di bidang fish biodiversity untuk ikan laut. Nah, kemudian dari studi ini juga terlihat bahwasannya ada gradient diversity dari Raja Ampat yang tinggi dengan di Batam Bintan yang rendah. jadi antara Western dan Eastern itu memang kelihatan sekali bahwasannya biodiversity-nya itu rendah di Western kemudian dia tinggi di Eastern. Nah, ini prospek kedepannya e-DNA itu sangat valuable untuk digunakan untuk meng-examine meng-assess gitu ya meng-assess biodiversity yang dia itu varietesnya sangat beragam ada di Western ada di Eastern yang dia higher dan lower biodiversity kemudian e-DNA juga sangat mampu untuk memberikan insight atau gambaran biodiversity di suap ekosistem termasuk bahkan ini mungkin yang tadi tidak yang tadi ada beberapa ASV yang tidak terassign sekitar 30% tadi itu itu bisa jadi rare dan kritik spesies ada di dalamnya yang mungkin karena terbatasan database jadi kita belum bisa meng-assign maksudnya ini ada PR besar bahwasannya kita perlu meng-upload dan lebih banyak apa ya mensupport database di jindeng untuk digunakan dalam aplikasi seperti ini oke conclusionnya apa namanya jadi kita membutuhkan lebih banyak sampel untuk studi di environmental DNA di higher biodiversity region gitu kemudian terbuki bahwasannya environmental DNA itu mampu untuk melihat untuk digunakan dalam monitoring secara temporal dan spasial gitu ya untuk men-survey biodiversity secara cepat gitu ya kemudian apa namanya investment in the creation of more comprehensive reference database ini tadi PR tadi itu ya ini sangat diperlukan jadi kita meng-upload data lebih banyak lagi ke jindeng untuk mensupport research DNA ini ada tambahan informasi beberapa nah DNA itu selain dari di ikan gitu ya itu juga bisa dipakai untuk melihat invasive species di sedimen di apa area danau gitu ya ini sudah beberapa ada beberapa publikasinya kemudian termasuk specific organism gitu ya ini crash nudes itu semacam salamander gitu jadi ini untuk mendeteksi beberapa apa namanya spesies apa ya spesies yang memang dia memang punya karakter gitu ya kemudian juga ada untuk mendeteksi invasive species ini mungkin tepat untuk teman-teman di zoologi experimental jadi ini juga bisa dipakai environmental DNA untuk mendeteksi apa namanya invasive species yang ada di pond ada di kolam gitu jadi kita memang bisa mendesain jadi environmental DNA sangat applicable untuk berbagai macam ekosistem bahkan ekosistem atau apa namanya yang kita buat gitu ya memang buatan kita sengaja memasukkan organisme misalkan seperti itu ikan atau apa gitu ya dan kemudian kita ingin mendeteksi itu bahkan yang mungkin kita gak ingin mendeteksi bisa kita deteksi gitu nah ini beberapa aplikasi lain apa namanya dari DNA metabarcoding juga DNA metabarcoding kita bisa mendeteksi ancient ekosistem kemudian plant pollinator diet ini yang banyak dipakai diet analysis jadi kemudian invasive species pollution response dalam dalam suatu ekosistem kemudian bahkan air quality jadi ini saya duga SARS-CoV-2 ini bisa terdeteksi kalau dia benar-benar air bone apa namanya istilahnya dia terbang terbang gitu bisa jadi dia bisa terdeteksi juga oleh metode dengan metode ini nah ini informasi terkait dengan UC Conservation Genomic Consortium saya ada di situ sebagai anggota jadi UC secara umum membangun sebuah konsorsium Genomic Consortium yang isinya adalah semua UC itu ada 10 universitas jadi apa namanya semua UC ada di sini termasuk UCLA dari situ nah ini ada konsorsiumnya jadi kita punya konsorsium yang menaung itu semua kemudian ini adalah bagian dari konsorsium itu yang fokus ke environmental DNA gitu yang teman-teman di laboratorium namanya California EDNA atau Cal-EDNA nah ini adalah riset PhD saya yaitu saya ingin mendeteksi keberadaan dari solakan yang ada di Raja Ampat khususnya di YG jadi kenapa saya terpengar dengan ini karena ada temuan solakan di YG di tahun 2018 dan 2019 terpancing oleh nelayan jadi selain di Manado ternyata dia sudah agak bergeser lebih ke timur ke Raja Ampat jadi saya ingin membang atau mendevelop mendevelop metode informantil di ini mendeteksi adanya keberadaan solakan di Raja Ampat oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini ada ada beberapa pertanyaan ya saya gak tau dalam kesempatan kali ini kita kita diskusikan satu-satu pertanyaannya saya kembalikan ke Mas Tikna terima kasih Bapak Ibu sekalian perhatiannya oke terima kasih Terima kasih.